Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 Pekan ke-24 beserta kelasmen, topscore, topassist, head-to-head, dan statistik Oke Berikut ini jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024, ada persebaya yang akan menghadapi PSS Semarang mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat Laib di Indosiar, di Stadion Blorabung Tomo Selanjutnya ada Persis Solo, yang akan menghadapi Madura United Mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, Laib di Indosiar, di Stadion Blorabung Manahan Solo Berikut ini, kelasmen terbaru BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di posisi pertama, ada Borneo FC 51 poin Di posisi kedua, Bali United 41 poin Di posisi ketiga, Persi Bandung 40 poin Di posisi keempat, ada PSS Semarang 38 poin Di posisi kelima, Madura United 35 poin Di posisi keenam, ada Persi Kediri 34 poin Di posisi ketujuh, Ran Nusantara 32 poin Di posisi keelapan, Barita Kota 32 poin Di posisi keempat, Persi Jajakarta 32 poin Di posisi kesepuluh, ada Dewa United 30 poin Di posisi sebelas, ada PSMW Kasar 29 poin Di posisi ke-12, ada PSS Sleman 26 poin Di posisi ke-13, ada Persibaya 26 poin Di posisi ke-14, ada Persita 26 poin Di posisi ke-15, ada Persi Solo 25 poin Sedangkan di dasar kelasmen, di posisi ke-16, ada Arema FC 21 poin Di posisi ke-17, ada Persi Cabo 16 poin Di posisi ke-18, ada Bayang Karay FC dengan 15 poin Berikut ini, daftar top score terbaru DRI Liga 1 musim 2023-2024 Di posisi pertama, ada David Dasilpa dari Persibandung dengan 14 gol Di posisi ke-2, ada Gustavo Almeida dari Arema FC dengan 14 gol Berikut ini, daftar top asis terbaru DRI Liga 1 musim 2023-2024 Di posisi pertama, ada Lepali dari Bode FC dengan 11 asis Di posisi ke-2, ada Mesidoro dari Persi Solo dengan 9 asis Berikut ini, daftar sepipar dan umpan terbanyak Liga 1 tahun 2023-2024 hari ini Berikut ini, jadual lengkap pertandingan DRI Liga 1 musim 2023-2024 Pekan ke-24, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 Ada PSN Makassar akan menghadapi Persi Tatanggerang Mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di video.com di Stadion Glora BGHB Berikutnya ada Persebaya yang akan berhadapan dengan Bayang Karay FC Mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar Di Stadion Glora Bung Tomo Berikutnya ada Persi Bandung Akan berhadapan dengan Persi Solo Mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar Di Stadion Glora Bandung Lautan Api Selanjutnya PSS Lehmann akan berhadapan dengan Persi Kabo Mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di video.com di Stadion Mangguardo Sleman Sedangkan pada hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 Ada RMA FC akan berhadapi PSS Semarang Mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar Di Stadion Kapten Iwayan Dipta Selanjutnya Persi Kediri yang akan berhadapan dengan Bali United Mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar Di Stadion Rawijaya Sedangkan pada hari Selasa Tanggal 6 Februari tahun 2024 Ada Dewa United akan menghadapi Barito Putra Mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di video.com di Stadion Indomik Arena Selanjutnya Madura United akan menghadapi Baran Nusantara FC Mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar Di Stadion Glora Ratu Pamelingan Berikutnya ada Borneo FC Akan berhadapan dengan Persija Jakarta Mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar Di Stadion Segiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!